Wee leasing enjing, Net Jabar kembali hadir mengawali pagi Anda bersama saya Desi Juliani. Selain ketiga berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Dan inilah Net Jabar selegamnya. Kita ke informasi pertama dari Kabupaten Subang. Diduga kelelahan, Ketua PPS Desa Rancasari meninggal. Korban sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit setelah menjalankan tugasnya merekap hasil suara. Inilah kondisi rumah duka Ketua PPS yang meninggal dunia di Dusun Pangandangan Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan Subang. Kerabat dan tetangga mendatangi rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Ades Ujono. Sebelum menghumbuskan nafas terakhirnya, korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut anak korban, diduga ayahnya mengalami kelelahan ketika melakukan rekapitulisasi suara di desanya. Bahkan korban sempat menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Karena tugasnya merekapitulisasikan belum selesai, pihak keluarganya mengaku sudah mengikhlaskan kepergian sang ayah. Mungkin sebelum berhadapan dengan kami ini, banyak kegiatan nanti di dari luar mungkin kesampaian. Kelelahan. Yang dirasa apa bang waktu itu? Pusing, lemas. Pusing, lemas, ya. Itulah seperti itu. Jadi, beliau ini sampai, beliau ini saya mau bawa ke rumah sakit, itu ingat aja ke sana. Biar saya aja, beliau-beliau. Beliau benar, kamu jawab mungkin. Usai disolatkan, almarhum yang meninggal tadi malam langsung dimakamkan di TPU Rancasari. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.